Intro Pelaku pembunuhan atas Deli Cinta Siombing kembali menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Batam dengan agenda mendengarkan peledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Deddy Purbianto Di hadapan majelis hakim, terdakwa Deddy Purbianto mengatakan bahwa perbuatan keji untuk menghabisi nyawa korban bermula dari rasa tersinggung karena dimaki-maki oleh korban Ia mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya setelah menjalani masa hukumannya Sementara itu kuasa hukum terdakwa dalam nota pembelaannya meminta kepada Ketua Majelis Hakim Taufik Nainggolan didampingi Reni Pitua dan Egi Novita untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun Tim kuasa hukum dan peledoi-nya juga menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan spontanitas serta tidak ada unsur perencanaan terlebih dahulu Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau